Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke? Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah, oke, thank you Udah subscribe Sama Kita masih jauh dari angin Temen di rumah juga bisa lihat Cobra ini ngeluarin racunnya tuh Wi! Awas! Eh, tarik! Tarik, tarik! Tarik ya, Wi! Awas, Wi! Kamu alanya Kawasan gunung gede Kawasan gunung gede yang terletak di tiga wilayah kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi merupakan gunung yang memiliki zona-zona sub montana, montana hingga sub alpin di puncaknya Sedangkan hutan yang ada di kawasan gunung gede dikenal sebagai salah satu yang paling kaya jenis floranya Oleh karena itu, fauna yang ada di balik kerimbunan flora atau vegetasi di hutan lereng gunung gede tentu sangat menarik untuk dilihat dan didekati Udara sejuk dan segar yang menjadi ciri khas kawasan lereng gunung gede menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang Bahkan pada zaman penjajahan dahulu, salah seorang tuan tanah Belanda tertarik untuk membuat sebuah rumah peristirahatan yang saat ini dijadikan istana kepresidenan di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat Daya tarik yang dimiliki gunung gede itulah yang juga membuat saya penasaran untuk menjerajah kawasan hutan di lereng wilayah bagian Cianjur Warga di sekitar lereng kabarnya masih sering menjumpai berbagai jenis satwa liar yang terkadang turun gunung untuk mencari makan dan minum di aliran sungai Petualangan Panji kali ini, Panji berpetualang di daerah Lumbung Padi yang terkenal yaitu daerah Cianjur Daerah ini terkenal dengan berasnya yang sangat enak, beras Cianjur tentunya Selain daerah Cianjur ini masih dikelilingi oleh daerah perbukitan dan berada di kaki gunung gede Nah, di sini juga merupakan daerah yang dialiri oleh banyak anak sungai pemirsa Berarti, tempat ini adalah lokasi yang cocok untuk panji petualang Penasaran dengan petualang Panji di Cianjur? Ikuti terus Terima kasih 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 Semakin berjalan ke arah puncak, udara di sini semakin sejuk. Suhu rata-rata di kawasan lereng Gunung Gede sekitar 18 derajat Celcius di siang hari dan 5 derajat Celcius di malam hari. Oleh karena itu, menyusuri jalur pendakian Gunung Gede sangat menyenangkan, meski berjalan cukup jauh hingga berjam-jam. Berada di kawasan hutan sebenarnya sama saja dengan menguji adrenalin. Karena daerah seperti ini merupakan kesukaan ular-ular berbisa, seperti kobra dan kinkobra. Mereka senang bersembunyi di bawah dedaunan bambu kering yang sekaligus bisa dijadikan sarap. Nah, lagi ya di depan itu agak populer ular kobra. Keberadaan ular kobra atau naya seputatrik di perlintasan yang sering direwati manusia ini mungkin dikarenakan ular ini sedang mengejar mangsa atau sedang berburu. Karena pada umumnya di alam liar seperti ini, ular cenderung menghindar dari daerah yang sering dilalui manusia. Pada dasarnya semua ular termasuk ular kobra hanya menyerang manusia bila diserang terlebih dahulu atau merasa terancam. Ukuran tubuhnya yang ramping dan agak kecil membuat gerakannya lintah dan cepat dalam menyerang. Karena emang daerah ini, daerah dimana sinar matahari bisa langsung sampai ke tanah ya. Jadi ular ini bisa berjemur dengan maksimal disini, dengan baik. Karena ular sendiri membutuhkan sinar matahari itu untuk proses metabolisme tubuhnya, pencernaan. Ini jenis kobra hitam, kobra jawa, tapi yang satu ini galak banget ya. Kita deketin aja nih, es, dia langsung nyembur. Ini benar-benar ular yang harus hati-hati kalau di deketin. Pertanya kalau misalkan kita kegabah aja, kita kena patut sekali aja, urusannya masuk rumah sakit. Serangan kobra ini cukup agresif. Bahkan tak jarang ia menyerang sambil menyemburkan bisanya. Semburan bisa kobra bertujuan untuk melumpuhkan lawan. Biasanya semburan tersebut diarahkan pada bagian mata lawan. Ular ini sekarang kondisinya masih marah. Kelihat, dari dia masih membuka but atau tedung yang ada di lehernya. Sama! Tuh, keluar tuh racunnya tuh, lihat ya. Nah, lihat nih, temen di rumah juga bisa lihat. Kobra ini ngeluarin racunnya tuh. Yes! Kalau kita megangnya pelan kayak gini, dia gak apa-apa. Aman. Slikas Seth Yes! selamat menikmati